ini guys, tampilannya keren loh sebenarnya loh asik duduk di salah satu spot saya lebih hidup nih guys asik banget tuh pembadangannya gunung-gunung perkampungan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys, selamat datang kembali di channel saya wah kereta tuh guys tuh keren banget view ini hari ini saya berada di posisi desa Kedung Wuluh ya Kedung Wuluh Hidul kalau gak salah, itu daerah Notok guys saya direkomendasikan temen untuk memantau lah ya situasi terkini wisata baru di desa lah ya, namanya Kedaton Ville atau apalah, tadi dengernya gitu ini sih masih tahap pembangunan ya guys proses pembangunan dan view-nya itu luar biasa lah bagus lah tuh pesawahan terus gunung-gunung bukit-bukit gitu lah ini berada di selatan Purwokerto ya guys lebih ya rada nyerong ke barat gitu lah masih lingkup sekecamatan Padik Raja kalau gak salah sih tempatnya lumayan oke sih nanti kita ke spot utamanya ya guys ya ini sih mungkin lebih kayak wisata keluarga lah ya guys ada kalau merenang cafe terus ini ada spot memancingan untuk bapak-bapak tuh dan terlihatin luas nih yuk guys berhubung di calur utama sana itu belum boleh dibuka ya kita sempat tadi sempat ngobrol sama bapak-bapak itu yang punya sawah katanya direview boleh gitu sih ya gitu aja sih guys ini ya saya ngasih bocoran lah ya inilah tempatnya seperti ini dan sudah banyak progres yang memang ofisialnya itu udah mempersiapkan guys jadi mungkin salah satu wisata yang ramah untuk keluarga dan untuk semua kalangan kayaknya ini guys saya tadi sempat dengar progres dari bapak yang punya sawah itu tadi disana luar guys sambil menculat-menculat dan sekarang udah di lokasi ya tuh sekelilingnya seperti itu dan ini gambarnya modalnya tuh seperti kayak kapal tuh ujung lancip atasnya tuh dibikin kayak tempat-tempat nongkrong kopi ini guys tampilannya keren loh sebenarnya loh asli kita langsung masuk dalam kita jalan ya sampai ujung sana tuh yang ada plastik berkibar itu eh seperti ini tempatnya guys ini kayak dibikin satu jalan terus ruas kanan kiri itu nanti katanya mau dibikin gasebo gasebo gitu tempat-tempat selfie keren gak guys view-nya tuh ini kalau misal kanan-kiri padi hijau wah pokoknya udah berasa dimana gitu ya gak sih ini spot selfie juga spot selfie mantap mantap ide kreatif lah di samping untuk wisata juga kanan-kiri juga bisa petani-petani bisa tetap nanam padi dengan produktifnya ya guys ini bener-bener dikonsep sedemikian rupa nih guys dengan apa namanya itu bahan kayu dan ini kayunya bukan kayu yang biasa nih ini kayu-kayu keras ini guys bener-beneran terkonsep dengan baik sebenarnya cuman memang lagi ngobrolin masalah dana mungkin ya jadi sempet berhenti dulu katanya karena lumayan sih anggarannya nih guys lebih beserta sekeren ini kenapa saya bilang keren karena konsepnya tuh udah tertata rapi loh guys bener-bener bagus udah ada pandangan bahwa besok bakal viral disini lah gitu loh ini pusatnya sebenarnya logo love nih guys saya udah di ujung nih lumayan juga nih lumayan jauh mungkin sekitar 300 meteran tuh ke pintu keluarnya ya semoga pengelola nya segala masalah menyelesaikan tempat ini ya agar menjadi opsi lah buat kalian-kalian yang di rumah punya referensi baru lah yaitu wisata di daerah bedung buluh kecamatan patik raja atau noto kalau gak salah seperti itu guys duduk di salah satu spot selesai dunia guys asik banget tuh pembadangannya gunung-gunung perkampungan luas pohon eh bukan pohon ya tanaman tanaman padi tuh wow 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 dan ini bangunan dalam yang seperti kapal tadi ya guys kita lihat nih dalamnya seperti itu itu sebenarnya tangga ke atas yang buat cafe itu kayaknya ulah bawah nih seperti ini